Hai baby, welcome back to my channel Kali ini kita lagi mau menuju ke rumah Om Uya Kuya Jadi rencananya tuh kita pengen, aku diajakin collab juga sama Om Uya Dan kita pengen bertamu sekalian si Laturahmi Kan nih sejak habis corona kita sepada gak keluar rumah Om Uya juga katanya gak keluar-keluar, jarang ketemu orang Jadi nih kita rencananya mau samperin Om Uya, Tante Astrid, Cinta dan juga Nino Oke sekarang, sebentar lagi kita nyampe, kita langsung turun Dan sampai Ini timnya Om Uya udah dateng deh Baiklah, kita sekarang menuju ke tempatnya Om Uya Kuya Aku agak sedikit telat sih sebenernya Halo Permisi Hai Ini langsung nyampe ternyata Maafkan aku Om Udah lah perjanjian buah acara Gak apa-apa santai, kita juga santai, kita kalau satu minggu memang di rumah orang Cuma ngejanjian di dalam Youtube Enggak nungguin aku kelaman kan Ya santai, 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 santai Halo, maaf, tempatnya kecil lama Tante Halo, oke Silahkan Dia kerjanya di atas sini Ayo, Tante, kalau kucing di sini naik 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 mana Tempat tidur dia di sini Tempat tidur dia di atas sini Oh iya Oke, ini pertama kalinya aku ke rumah Om Uya Kuya Dan, langsung ini dia tuh Hati-hati Ada Om Uya Om Uya Apa kabar? Ya Om Uya Setelah sekian lama ya Om ya Akhirnya kita bisa bertamu ke rumah orang dengan tenang dikit ya Betul Walaupun masih ada tempat hati sih Gak apa-apa Dan ini kita bener-bener selama 3 bulan ini bener-bener ngedon di sini aja Sama aku juga di rumah aja Paling temen yang mungkin ke rumah itu juga agak jarang banget Jadi Om juga sama? Di sini udah Parah-parah sama Dari apa ya? Dari Maret Dari Maret Dari Maret Maret tengah lah Maret tanggal belakang juga Iya, bener-bener aku juga sih ya dari Maret Oke Om Ini rencananya aku pengen melihat sisi penthouse rumah Oke Asik Diatanya penthouse ya Om Ini apartemen Apartemen Cuma ini Dia private lift Jadi liftnya khusus kita doang Makanya Jadi anggap aja lah ini penthouse mahal ya Om Uya Kuya Alhamdulillah Oke kita mulai dari mana Om silahkan Boleh bebas Jadi apartemen kita Kan kita pindah dari Tadi kita apartemennya kan di unit yang lama Itu tadinya kita apartemen tapi tingkat Jadi ada satu unit ada dua lantai sendiri Nah itu kita modelnya American classic kan Nah mungkin kita bosen namanya klasik-klasik Jadi ini lebih ke modern Jadi modern Oh modern minimalis Tapi tetap iya Tapi tetap kita pengen ada unsur gold gold nya gitu Jadi biar 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 stunning aja biar ada beda gitu Waktu ngisi apartemen ini Kita terbang ke New York Terus barang-barang semua dikirim dari sana Oh iya? Pakai kapal laut Serius? Iya Jadi ini barang-barang gak di Indonesia? Enggak, gak semua Jadi ada yang interior bikin di sini Tapi kayak Sampai kasur-kasurnya kita beli di sana Oh iya? Makanya kasurnya kita itu Gak bisa beli spray di sini Karena ukurannya beda Saatnya beda harus di sana Astaga Jadi kayak sekarang nih Kita kehabisan spray Udah ganti-ganti Karena kita gak bisa lari ke sana lagi Iya Karena kalau spray kan harus milih kan Bener-bener Gak bisa nitip doang gitu kan Iya Jadi Gila loh Bener-bener sampai Bawa pakai kapal api Emang kenapa om? Kapal laut, kapal api kok Iya Kapal laut loh Iya Kenapa gak beli Indonesia aja sih om? Beda ya? Di sana kalau lagi barang lagi murah-murah Oh cari yang di sekarang Iya betul Kasur di sana Kasur yang super enak Super enak Super enak Terenaknya itu Harganya 90 juta Iya 90-100 juta Kita beli berapa coba itu? Diskon Berapa? Gak sampai 30 juta Diskonnya gila Di atas 70% begitu Bener Kalau di sana di Amerika Diskon is diskon Apalagi Black Friday Diskon bener diskon Oh gila Jadi jatohnya Walaupun kita beli di Amerika Tetap lebih murah Maksudnya Dengan price segitu Dengan kualitas segitu Barangnya harganya tapi dapat Dengan harga yang sama Tapi dapat kualitas yang lebih tinggi Iya aku penasaran Nanti aku harus lihat Itu kira-kira kasur 90 juta Itu kayak gimana ya Bentuknya ya Ini aku lihat disini Kok banyak penghargaan ya Om ya? Iya Sebagian di rumah Tapi ini Panasonic nya sempah Pokoknya baru punya satu ya Kita di rumah Satu ya? Oh satu Nanti bentar lagi berarti banyak Ini banyak banget ya Satu itu permulaan loh Ilona Ini SCTV Awards Eh gak ya SCTV Awards ada di kamar cinta Kalau gak salah Sama di rumah Kita Panasonic Awards Totalnya ada 13 Kalau gak salah 13 Om Dan satu punya cinta Itu apa? Influencer? Enggak Dari host reality show Host game show Host variety Terus program Wow Terus Host quiz Ini penghargaan Nickelodeon Ini loh Penghargaan Gold button nya Baru Cita Manino yang dapet Oh malah belum Aku baru dapet 1 juta Baru dapet 1 juta baru Tapi belum dateng Gitu Bapaknya ngalah Kalah sebetulnya sih Padahal Bapaknya mulai duluan ya Iya Padahal gue baru mulai di Youtube kan baru mulai dari Oktober Ini tempat living room? Ini buat nonton Nah Semua kayak Netflix Semua adanya disini Disini doang? Jadi anak-anak Mau gak mau kalau nonton harus ngumpul disini Kenapa disengaja? Disengaja Biar gak sendiri-sendiri Oh itu ada tujuannya Kalau nonton itu anak-anak harus disini Kalau mau nonton Netflix Dan nonton macam-macam Yang bisa streaming harus disini Kalau makan Kita justru ke tempat anak-anak Oh Jadi karena itu Supaya tetap ada family time Walaupun tempat ini sangat luas Iya Bener-bener harus kayak gitu caranya ya Kenapa kita tinggal di apartemen Jadi karena kita jadi lebih sering bareng Kalau di rumah kan kadang-kadang rumahnya gede Anaknya dimana Anak di atas Kalau lagi di bawah Males banyak anak atas Anak juga males turun Iya Bener-bener Sama itu yang terjadi Oke Sekarang kita kemana lagi Boleh Astrid Selamatkan Astrid Hai Nah ini adalah istrinya Om Lya Sangat cantik Kamar atau ruang wardrobe Lu berarti pertama kali yang masuk ke ruang wardrobe kita Aduh berantakan banget men Oh iya Tuhan Ya gak apa-apa Sekarang kita gak siap Silahkan 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 Jadi ini adalah momen pertama kalinya Aku senang banget Ini tadinya kamar Dua kamar kita bobol Jadi satu Jadi ruang Buat jadi dressing room Ini buat gua paling Tempat paling berantakan lagi Berantakan banget Biasanya tuh lebih Lebih rapi Lebih terjajar Tapi kok kayaknya paling banyak di dominasi tuh Snickers Snickers ya Snickers ini Situ Dan dirumah paling banyak dirumah sebenernya sih Karena emang dua-duanya Oh sama Tanto suka sneakers Suka sneakers Karena semakin tua Kita semakin susah pakai heels Oh iya Baru sebentaran aja Rasanya udah kayak Sakit asam murah gitu Dan aku bilang Udah deh paling bersahabat adalah sneakers Sahabat sendal paling Terus kalau pakai sneakers Kayak anak muda lagi kan Ya ini paling aneh Beli sepatu ada jami yang gak masuk akal Oh iya Ini limited ada aja Apaan sih lu ada-ada aja Jadi gua tuh suka banget Yang namanya Lucu banget Scroll-scroll kayak gitu Maksudnya pengen tau apa yang hype gitu kan Ini kan street style banget Tante Banget Banget Makanya gua tuh kalau pergi tuh selalu Dengan nyamannya cuma pakai jeans Pakai sneakers Pada waktu tuh berpikir Tante tuh yang akan glamour abis gitu Akan gimana banget Bling-bling kiri kanan Itu enggak ya Gua Kalau pergi cukup dengan Serana jeans Kaos Sama Air Jordan Yang paling susah didapet yang mana Tante Yang paling susah banget Ini limited banget Limited banget Union lumayan susah Lumayan susah nih Union Ini sekarang udah dipasarannya sekitar 18 jutaan Oh iya Iya Saking susahnya itu ya Didapet yang Ini curse hunter banget ya Yoi Ini udah gak ada loh Udah gak ada Ini namanya Swarovski Ya jadi dia kerja sama Swarovski Air Max Ya Collab sama Swarovski Air Max Gua punya 2 Silver sama Ini punya Tante juga Punya aku Oh Jadi ini Sepatu Tas tapi ini cuma khusus Om Uya Sama Tante Astrid dong Oh ini bagian jacket dan hoodie hoodie Yang ngomong jaketnya Bape dong Astaga Keren Gaul banget Om Ada yang udah gak keluar lagi gak nih? Ada ya Ini yang PUBG Yang Bape yang sama PUBG Wow Terus Habis itu Ini yang sama Adidas Astaga Ada lagi yang sama Macem-macem sih Ini biasanya Om milih sendiri atau Tante Astrid yang dandaning sih? Milih sendiri lah Milih sendiri Kita berangkat disini Disana ngantri semua Oh gitu? Kita ngantri Jadi ngantri bareng-bareng Pedagang-pedagang yang lain Yang pada orang-orang dari Vietnam Aca ini Sering banget Gateng buat dijual lagi Iya iya Ya rebutan kita disana Jadi lebih Lebih ada seninya lah Seni rebutannya itu? Seni ya Seni rebutan Oke oke boleh boleh Biasanya kan cowok tuh Ada pelihara Eh pelihara Ada nyimpan cowok Apa kok gak ada sih? Ada di perangkas doang Oh my god Jamnya di perangkas Tante? Jam kita taruh disini Om Aduh gak tau Gak tau Curi apa Om Yang paling mahal yang mana Om? Kira-kira coba tebak Tunjuk kira-kira Kayaknya ini Ngaris Eh Tante gak apa-apa Omnya beli jam semangat-mangat ini Tan Kain investasi Kain investasi Oh iya Coba selalu dengan alasan gitu juga Dan Jam Percaya gak? Jam Contohnya ini Ini Pak Wil kenal kan? Pak Wil kenal kan? Pak Wil kenal Ini dia jual ke gue Gak sampe Ya 900 juta 4 bulan yang lalu Ditawar orang 1,4 Oh iya Investasi gak? Iya berarti sebenernya Wartu kita beli jam-jam begini ya? Tergantung Pak Harus pinter juga Kita harus tau merknya yang apa Sama jam Itu kan ada tipe-tipenya Yang paling bisa buat Menjadi investasi itu yang mana? Makanya Mas Uya juga banyak temen-temen jam Nanya-nanya Enggak langsung beli Berk gitu Enggak Oh iya kalo ada yang mau dijual murah Kasih ke aku ya Begitu ya Tapi harusnya murah banget Aini Aini Cinta Halo Halo Ini ada sama temen gue Cinta lagi diajarin efek gitar Oh iya Cinta lagi main gitar Sekarang lagi main gitar Main gitar list Elektrik Eh ajarin aku dong gitar Gitar Aduh Tapi kamu yang ajarin deh Yang paling gampang banget Yang paling gampang banget Tss Tss Emang Apa sih? Itu kan karena mainnya pun Kamu lincah banget loh Jari-jarinya Kayak aku gak bisa mainnya Suku aku masih kepanjangan ya Iya kalo kepanjang susah main gitarnya Iya bener-bener Oh ini dia kamarnya Iya gak berantakan Gitu gak berantakan Ini lucu-lucu banget Emu suka anime ya? Iya aku suka anime Dari aku kecil Mama aku dulu yang kasih Apa sih kayak Vibes untuk nonton anime Kasih tontonnya juga anime juga Kamu nonton apa Naruto? Nonton gak? Aku Naruto nonton Aku lagi nonton Naruto Tapi masih yang Shonen Jam Aku lagi ulang lagi dari anime Itu panjang sih ceritanya Ternyata seru Yang paling kamu suka Dantara semua ini yang mana nih? Yang kamu dapetin Ini sih Levi Itu Levi Itu ada yang paling aku Aku taruh disitu Itu yang paling kamu suka banget Iya Itu yang paling kamu suka Dan aku beli ini Pas aku lagi pengen banget Dan lagi ada Apa sih Nabung sendiri gitu Nabung sendiri? Iya Semuanya sih total nabung sih Kalo kayak gitu Standar sih harganya mahal sih Ya mahal Cuman ya Tergantung sama Apa ya Kamu gak sayang uang kamu nih Beli tuh Enggak Karena aku seneng Karena seneng hobi Siapa nih? Kamu main game juga? Jadi aku ada dua kompeters Atau buat Aku kan suka Ngedit Ngedit Video, video Gitu Enggak Kalo ngevlog belum Cuman video-video Tugas, sekolah Gitu Aku biasanya ngedit disini Terus kalo aku mau main game disini Main game apa kamu biasa? Aku biasanya main OSU Main LOL L-O-L L-O-L apa ya? League of Legion Oke Anak gamers juga guys Cewek, gamers suka anime Mau kesukaan cowok-cowok gamers juga Mau main craft GTA Gitu-gitu GTA Iya Oke Dari sini Aku bingung Aku gak ngeliat hal-hal yang berbau cewek mana Kalo bercewek disitu Cuman dikit doang Ini isinya makeup doang Ini nih Disini space Space is segini doang Iya segitu doang Jadi kamu not into makeup sebenernya ya? Hmm Not into girl eating? No Aku lebih ke tomboy Sporty banget Eh nyangkut Nyangkut di berlian aku Aduh-aduh Gapapa Gapapa Oh gitu Iya Aku bingung Aku gak nyari Kak Ini lapar cewek Mana ya? Iya cuman gitu doang banget ya Iya dan makeupnya juga yang seadanya aja Kalo lucu Yaudah Yaudah beli aja Iya bener-bener Kamu gak ada barang paling langka yang pernah kamu dapetin Oh ini Oh ini Wah Tahun 80 Ini yang ada di film guardian operasi Iya betul Kamu bisa dapetinnya gimana caranya? Jadi caranya Karena aku kan emang suka barang antik Dari kamera lama disitu Kalo ini Kebetulan dari kakek aku Kakek aku juga suka Apa ya? Barang-barang kayak gini Ini tahun berapa ya? Lama Tapi sayangnya udah gak berfungsi gitu Tapi aku mau coba untuk Benerin Siapa tau bisa gitu Iya Mau aku benerin nanti Ini udah lama sih Nah terus Aku Nih dong Aku beli ini bener-bener bikin proposal buat papa Oh iya? Aku bener Aku pengen beli ini Pake duit aku Titik gitu Terus pertama papa pasti gak bolehin dong? Gak boleh banget Gak boleh Kayak ngeizinin Terus aku kasih tunjuk Kalo ini nih ada ini Terus papa kan dulu Tofu kan Aku punya kacetnya Semuanya complete kacet papa Kakek benerin ya? Kaset Kaset Kameelona kan untuk papa tofu masih setahun Iya Oh iya Ini kecil aku Jadi nih Kamu isinya dengan lagu papa? Iya denger-dengar lagu-lagu kaset Ini kan awesome mix yang ada di film Gordon of the Galaxy Iya Wah aku bilang kok bisa ada ya? Karena aku bener-bener nyari-nyari Dimana sih? Mad Souls Gitu-gitu semua aku cari Sampai nemu Yang bener-bener yang aku mau Tapi masih berfungsi baik gitu? Berfungsi baik Nih aku ambilin kaset papa nih Oke oke Kita denger suara oh huyah huyah ya Jangan gabar papa gimana lu kak? Nah itu tuh papa tuh Oh ini Asik Rapper gitu ya hip hop kayaknya Wow Ini bertiga ya Tofu tuh ya? Iya bertiga Tapi tiga-tiganya penyanyi? Tiga-tiga penyanyi Oh Ini panggungan Coba Ini suaranya apa? Papa Papa Selalu selamanya Nih masih putar gitu Ini bagus ya Papa ya Padahal kamu juga bagus Terima kasih Ya ampun Ini kaset tahun kapan? Masih disimpen ya anak? Iya 2001 2001 Gila Hebat 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 Maksudnya Kamu itu Ngajarin orang-orang Buat beli suatu yang original Nino Yang blu-ray Bener banget Enggak yang bajakan Gak yang sembarangan Ya kan? Iya Jadi sekarang kita ngeliat kamar Nino nih ya Gue nih aku panggil Nino aja deh sekalian Nino Sekarang kita ke kamar Nino Nah kamar Nino Simpel sekali Di sini ada Mainan mobil mobilan sama action figure Oh iya kamu suka main-mainan mobil mobilan Dulu Dulu aku koleksi terus sekarang udah nggak Oh sekarang udah makin gede udah nggak mau mobil-mobilan ya Mobil asli aja Enggak Enggak Oh iya jangan Tata-tata Nanti udah nabung dulu Tapi lucu-lucu banget sih Menyebeli Ini apa? Mutan Nino? Kamu suka? Iya dulu aku koleksi semua hal Berbagai action figure Oh gitu Sekarang Yang kamu koleksi sesudah kamu udah gedean apa? Ya paling Sepatu Baju Oh iya udah berubah ya Tapi udah jarang juga beli Oh gitu Oke kita lihat sebelah sana berarti ya Ini sepatu-sepatu Ini juga sepatu-sepatu Abis itu ini Tas Biasa aku pergi pake ini Tinggal pilih Yang paling favorit atau nggak yang Nino pertama kali beli pake uang sendiri ada nggak? Oh favorit ini Itu Oh kayak Jordan Kayak Jordan Kayak Scott Susah kamu dapetin Iya Gimana cara kamu bisa dapetin? Ada orang Ada orang? Ini umur berapa fotonya? Lupa Paling 5 Masih kecil banget Iya Oh apa-apa Oke Jadi kamu suka nyimpen-nyimpennya Coba simple banget ya Iya Ini loh aku yang tadi penasaran ngeliat ini Kamu suka Martels ya? Ini Hot Toys Hot Toys Hot Toys itu apa? Hot Toys Kayak mirip Mirip aslinya gitu Oh Ini Hot Toys Hot Toys Gitu Ini semua Hot Toys Oh gitu Aku udah tau loh Ini juga belakang Ini ada gitar-gitar juga nih Itu tempatnya doang Tempatnya doang? Gitarnya di depan Dimana? Kamu bisa main gitar juga? Bisa Coba dong main gitar sekali yang akustiknya bapak deh Oke Udah baru sih itu? Udah Itu Kamu aja susah loh Karena gak apa yang bisa? Emang susah Taruh belajar yang bisa Iya Tapi udah hebat tau Kamu harusnya bikin lagu Kan biasanya anak muda suka banyak kisah cinta Banyak ini tuh kamu tuangin di lagu Bikin lagu Kayak gitu Sedikit kisah cintanya Jangan Gitu banget ya Kalo misalnya Galau sama pacar Nyanyiin lagu gak? Bikin lagu gak? Engga Engga Minta maaf Oh iya iya sih Harusnya kamu gitu kan Cewek biasanya lulu dengan Lagu Dengan hal-hal yang romantis Jadi kalo misalnya kamu lagi berantem Langsung nyanyiin Gitu Saya punya pacar gak? Ada deh Ih Ih kok dia malu-malu sendiri Ih Oke Nah di sebelah sini siapa nih yang Boneka-bonekanya sih? Oh iya iya Oh ini Boneka ini Nah ini terutama ini Ini favorit aku Kalian tau Wanawan? Namanya Wanawan? Oh iya Oh iya Ini jadi gue tuh punya boneka tuh selalu Mukanya tuh mirip boy band Iya loh Nah kalo ini Ini namanya BJD Banyain ini Nah ini aku beli di Jepang Nah ini namanya modelnya kayak Istilahnya kalo di Jepang Dolby Dream Ini bukan kayak Barbie ya Jepang No No Ini dia Punya beda sendiri namanya Dolby Dream Jadi kalo itu tadi bahannya resin Berat Kalo jatuh pecah Kalo ini engga Ini lebih plastik Bukan plastik ya Ya lebih agak plastik sih Lebih enteng Biasa gue reka kayak gini tuh pasti mahal ya Tanya Karena kan mereka desainnya Lo ngasih harga apa? Berapa? Motor 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 2 Guys Motor 2 buat di satu ini Ya ampun Wah keren 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 banget Makasih Tata Sama 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 Gimana Ben? Semuanya terima kasih Terima kasih Sudah memberikan drum tournya Thank you Eh nanti kita ngobrol-ngobrol bentar ya Ayo boleh boleh Eh Cinta baca pikirannya Kak Natasia Wilona Boleh 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 Tunggu ya di vlognya Cinta oke Ya Cinta Channel Aku pengen tanya satu pertanyaan yang kamu harus jawab Oh my god aku jadi deg-degan Oh my god mau ditanya apa nih? Aduh Kenapa ya aku selalu ditanya Setiap kali kalem sama orang ditanya See you on the next film Makan dulu ya Makan dulu ya Siap siap Tengah 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 Tengah